selamat menikmati ini gue mau kasih tunjuk ke kalian nih guys Oh udah banyak banget yang request gimana cara bikin masrum ala gue ya yang gue klaim ini untuk pipa-pipanya ini enggak sampai 50ribuan nah jadi langsung aja guys ini bahan-bahannya guys Nah untuk bahan-bahannya ini sebenarnya harus disesuaikan lagi sama ukuran aquarium kalian ya guys jadi kayak ini ini pipa keatasnya tingginya berapa itu disesuaikan terus untuk alur pipanya juga disesuaikan Nah kalau untuk settingan gua kayak gini guys Oke kita bahas satu-satu ya Nah ini gua pakai pompa Sakai Pro 104 AA104 2500 liter per jam guys nih Wattnya 40 Watt nah terus untuk dari pompa ini ini kan dapat deratnya guys nah ini dia deratnya nih hidrat ke pipa setengah inch nah ini pipa setengah innya sedikit aja guys buat penghubung ke derat ini aja oke hidratnya setengah inch nah terus sambungan dari setengah in ke tiga perempat ini gua pipa-pipa pakai tiga perempat guys oke nah nanti lebih jelasnya rincian berapa-berapanya akan gua taruh di akhir video ya guys eh apa namanya jadi ini sambungan apa nih namanya keniel ya keniel gua pakai 5 terus sambungan T nya 2 tutupnya tutupnya tutup pipa nya 2 Terus ini pipa-pipa sambungan ini ini udah masuk ke mana susah gua lepas jadi biarin aja kayak gini guys ini pipa-pipa buat sambungan-sambungan ya guys ya Hai nah ini juga pipa buat keatasnya terus nah ini dia ini bagian untuk mushroom ya guys ini jadi ini sambungan tiga perempat langsung ke dua inch guys langsung kedua in terus ini ada pipa 2in nah ini beberapa gua cat guys tapi catnya juga luntur ternyata pakai pilok pipa 2in nah terus nah ini bibir mushroomnya nih guys bibir mushroomnya ini ini kalau beli nah peralatan semua apa bahan-bahan ini semua gua beli di toko bangunan terdekat ya guys toko bangunan deket rumah gua Nah ini kalau kalian mau beli ini Ini namanya corong pipa talang guys Jadi kan biasanya talang tuh Terus diganjel pake pipa ini nih Pake tutup pipa ini Biar airnya langsung masuk ke talang sini Nah ini ukurannya 2 inch 2 inch masuk ke pipa 2 inch Terus pipanya masuk ke sini Ini apa sih ya Floksock kalau gak salah Nah ini tadinya panjang guys Agak lebih panjang lagi Cuman gue potong nih Selera sih potongnya Terserah kalian mau potong segimana Gue kemarin tuh potong sedikit aja Nah terus ini ada biofoam ya Biofoam yang jarang-jarang aja Yang jangan terlalu padat Ini buat sumpel ininya guys Mushroomnya Nah sekarang langsung aja kita rakit ya guys Ini kan kebetulan gue abis Ganti air nih Aquarium nih Sekalian nanti langsung kita pasang Nyalain pumpanya Oke guys Nah jadi pertama Dari mesin Mesin Masukin deratnya nih Derat bawaannya nih Yang ke pipa setelahin Ini kita pasang ya Pasang Nah dari pipa setengah in Kasih sambungan Ke tiga per empat Nah kalau kalian mau lebih besar Pipa-pipa airnya tuh Lebih bagus guys Gue sih recommended Ya minimal satu in lah Ini kemarin karena gue pake Seadanya aja Pipa-pipa yang ada Bekas Instalasi yang lama Jadi pake Tiga per empat Nah ini dari setengah Ke tiga per empat guys Tiga per empatnya ini Buat pipa ke atasnya Masukin Nah kalau untuk Soal cat ini Selera ya guys Sebenernya gak Gak Ya opsional lah Cuman estetik doang Nah ini Dari pompa ke atasnya ya Nah sekarang kita Rakit untuk Bagian tengah mushroomnya guys Bentar Gue taruh dulu nih Nah jadi Untuk bagian tengahnya itu Ini Sambungan T ini Sambungan T ini Ke sini guys Ke vlog shock yang gede ini Dari tiga per empat Ke dua in Kita masukin ya Masukin Udah Udah dimasukin Terus Nah sisi-sisinya ini Tempelin ini guys Ini buat Ke pinggir aquariumnya Buat cantelannya nih Ke pinggir aquarium Pasang Pasang juga Nah udah Kayak gini Terus ini guys Ini pipa Sambungan L-nya Ini juga Sambungan L-nya Nah ini Ini Enaknya sih ini dilepas dulu Ini dipasang rapihin dulu Ini dibuat rata dulu Sudah dibuat rata kayak gini Terus ini sambungin Pak L lagi Ini juga Pak L juga Nah dipastikan Ujung kanan kiri ini Sama Tingginya guys Ternyata Kita rapihin lagi Nah Nah Kayak gini Sisi-sisi satunya guys Ini ditutup Nah ini kalau bisa dilem nih Tutupnya biar gak rembes Sisi-sisi satunya ditutup Sudah Terus Ini buat menuju ke Ke Mesin ya Terus Ini ditutup Sisi satunya Nah ini Satu lagi disini Ini buat Menuju ke Mesin Nah Sekarang baru kita Pasang Entengahnya Ini Entengahnya Bentar Terus pipa Terus ini Carung pipa Masuk Jangan lupa Disumpel Ini fungsinya Disumpel Ini Supaya Airnya Jatuhnya Bagus guys Enggak Berantakan Jadinya rapih Nah ini Sudah jadi Kayak gini guys Instalasi Masrum gue Sebenernya sih Disini Kalau mau Langsung pake L Bisa ya Langsung Gue adanya Ini T Jadi Ya udah pake aja T Langsung L Kesini Juga bisa Terus Langsung Bawah Nah sekarang Langsung aja Kita pasang Guys Bentar Nah ini Eh Dipasang Di bawah dulu deh Biar Enak Bentar Guys Nah sekarang Kita pasang Guys Oke Ini mesinnya Situ Dan Bukan gue Sini Nah ini Kalian tinggal Sesuaiin aja Guys Abisnya Miring-miringnya Tinggal Sesuai Tr Gwen Sini Went Tempran Pat Teng Saai Teng clique Cuidk I Nah udah gini, sekarang cuhu kita pasang guys Nah ini kan masih jelek ya Masih kecil tuh Itu kalian tinggal benerin aja nih Kemiringannya kalau mau digedein ditiup Nah jadi gede ya Oh udah deh Jadi guys Ini mushroomnya Begitu guys Nah ini ukuran aquarium gue Ukuran 1 meter guys 1 meter x 50 x 50 Kalau kalian Ukuran aquariumnya sama kayak gue Bisa ngikutin Ukuran pipa-pipa tadi Yang sejauh ini Dengan buatan mushroom gue ini Paling kendalanya Ini aja suka Mampet ini Karena gue kan pakai biofoamnya Yang kecil ya Yang tipis Kalau kalian punya Yang tebel tuh Lebih bagus tuh Buat nganjelnya Lebih kuat ya Terus Terus Ya paling ini aja sih Nyesuaian ini Ini kalau dia agak besar Emang agak berisik ya Makin besar Makin berisik dia Tapi kalau makin kecil Gak berisik Gak berisik Microbubble nya juga dapat Jadi gitu guys Nah ini gue baru Tadi black base Ganti air ya Ini masih butek Butek Paling sekitar setengah jam Udah pening lagi sih Biasanya Oke Mungkin itu aja guys Ini gue gedein lagi Seneng guys Seru Kalau ada mushroom ini Bisa buat mainan baru Oke mungkin Itu aja Video dari gue Selamat mencoba Selamat mempraktek Nanti rincian biayanya Gue kasih Apa Tau di Gue kasih tau Di akhir video guys Oke Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa Like Comment Dan share ke temen-temen kalian Yang suka ikan mas koki juga guys See you Tau di